Oh hai, jadi ceritanya sekarang kita udah jadi seorang arcanist dan level kita sekarang 70, total level 120 Barusan aku mau spam dungeon ini, cuman ini adalah dungeon yang aneh, sering error Salah satu dungeon yang bener-bener error banget sih, udah gak bisa masuk lagi Jadi, ceritanya buat kalian yang gak tau, kita ini adalah sebuah game namanya reincarnation RPG Buat kalian yang gak tau ini adalah reincarnation RPG yang sedang kita mainkan Di game ini kita bisa membuat karakter dan berpetualang di dunia yang ada di dalamnya Nah, sekarang kita adalah seorang arcanist, jadi buat kalian yang belum tau, aku ngebuat satu karakter baru Yaitu job arcanist yang mana, di video sebelumnya aku bilang aku ngebuat karakter ini karena stamina maupun speed agility Bukan item yang bagus kayaknya Jadi, ceritanya kenapa aku ngebuat karakter ini karena katanya rune caster harus mulai dari arcanist Jadi, kelas rune caster yang aku mau mainkan itu katanya dirubah jadi arcanist Dirubah jadi kita harus menjadi seorang arcanist dulu Jadilah kita sekarang ngebuat satu kelas yaitu arcanist Di video sebelumnya kayaknya aku barusan berubah jadi seorang arcanist Nah, disini aku mulai menemukan skill-skill mana aja yang bagus dari seorang arcanist Jadi, hasil aku ngelakuin spam dungeon gitu Terus, sekarang aku udah paham skill-skillnya Lumayan keren Nah, rencananya sih tadi aku mau nge-spam dungeon Rencananya aku mau nge-spam dungeon yang Apa namanya tadi Tribulation Foothills Sayangnya dungeonnya stuck Baru aku masukin sekali udah stuck Jadi, kita gak bisa kesitu sekarang Aku mau nyari kegiatan lain mungkin Mungkin, mungkin dungeon harpy kayaknya bagus sih Kita coba Dan apakah aku kuat di dungeon harpy aku gak tau Yang jelas by the way aku baru sadar Ini adalah job dengan damage magic yang gede banget Jadi, damage magicnya sangat kuat Sakit lah intinya Skill pertama dia bisa nembak arcanist Skill gitu Harkan barat Kayak semacam proyektil Proyektil sihir gitu Dan damage nya cukup sakit Satu kali skill aku bisa menciptakan damage 1500-an Dan ini sakit sih Kombo yang lain yang aku baru pelajari adalah Skill Apa nih namanya Skillnya susah namanya Essence Collapse Terus Terus kita hajar pakai essence shift Itu sakit banget Dua kombinasi yang bagus sih Ini kita coba Kita essence Apa sih namanya tadi Essence Collapse Essence Collapse Terus Terus Kita hajar pakai essence shift Gila Sakit Kombinasi yang cukup sakit Nah Oke Aku sekarang mau nyobain Nah itu Itu intinya itu adalah Skill-skill utama yang Sakit dari seorang Arcanist Ini sakit Lumayan sakit Kita coba Kita coba untuk pergi ke daerahnya Si Harpi Si Dragon aja kena skillnya sakit banget loh Jadi Bisa aku bilang ini adalah Magician dengan damage yang Sang Lumayan sakit sih Lumayan sakit Wah yang ini alot Yang ini lumayan alot Oke Kalau nggak salah Jalan ke Harpi itu ada di sekitar sini sih Di Hah Salah Wah ini sakit sih Kayaknya kita bakal mati sih kayaknya Kayaknya kita bakal mati Ya Ya oh hampir Hampir banget Aduh Wah Mudah udah sampai Cuman Aku gagal Menghajar Monster-monster yang ngejar Kita cari jalan yang lebih Gampang aja Kalau aku bilang Ini adalah kelas yang cukup Cukup bagus lah Oke Kita cari jalan yang lebih gampang Yaitu di sini Oke Kita kumpulkan Essence Gila Bener-bener Skill yang Cukup Lumayan sih Jadi Entah kenapa Di Video yang Kemarin aku Sempat bilang Entah kenapa Enggak Entah Kenapa Enggak banyak Maksudku Lumayan banyak sih Cuman Teman-temanku Yang aku Kenal Semuanya pada Enggak main game ini Entah kenapa Maksudku Menurutku ini adalah game yang cukup Bagus Cukup menantang Untuk dimainkan Tapi Entah kenapa Entah Entah Kenapa Aku Enggak Ngelihat Banyak orang yang suka Maksudku banyak Yang suka Cuman Eh Ini jalannya kemana sih Nah Bener Dan kita kayaknya harus hati-hati sama ini Maksudku Menurutku ini adalah game yang Lumayan bagus Lumayan bagus Cuman Entah Kenapa Aku Ngelihat kayak Apa minatnya Enggak mungkin Mungkin Kayaknya Bukanlah game yang sangat Populer Maksudku Dia enggak terlalu Kayak Booming banget Kalau aku bilang sih Cuman Entah kenapa Aku suka maininnya Maininnya Aku Suka banget Entah Kenapa Jadi menurutku Bisa dibilang game ini Cukup Menghibur Dikala Ketika aku Lagi kepengen Nyari hiburan lain Dari Game Ragnarok Maksudku gitu Jadi Biar ada Sedikit variasi Game-game Yang aku mainkan Menurutku ini adalah game yang cukup bagus Cukup menantang Seru Dunianya Dip Di Jelajahi juga Seru Oke Kayaknya kita kuat sih Kayaknya bakal kuat di dungeon ini Semoga dungeonnya enggak nge-bug lagi sih Oke Sudah bisa satu hit Sepertinya kita Disini Jadi aman Jadi intinya Salah satu Ini adalah salah satu game yang Entah kenapa aku sukai Aku enggak bohong Ini adalah game yang Cukup seru menurutku Lumayan aku Suka Mainkan Seru maininnya Ya Ya Uh Uh Oke Bener-bener Arcanis adalah Kelas dengan Damage yang Cukup sakit sih Bener-bener Lumayan sakit sih Menurutku Kita lihat Apakah kita kuat ngelawan burung ini Definisi kuat disini adalah Ketika kita Enggak Kehilangan banyak HP Yuh 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 kuat Oke Kuat banget ternyata Stamina Hell Dragon Intelligence Ini perlu sih Butuh Dimana ada stamina Dan intelligence Itu adalah status Dua status Yang cukup Butuh Untuk seorang Arcanis Jadi fokus kita adalah Mencari stamina Mencari equip Dengan status Stamina Intelligence Dan spirit Tiga status itu Status utamanya Si Argy itu Yang jelas Damage kita Udah bisa Satu hit Berarti Kita udah gak terlalu Bakal menjadi Banyak masalah Disini Oke Nah Kenapa stamina Disini Nah Buat kalian yang gak tau Ngelihat status Yang dibutuhkan Dari suatu hero Itu gampang Kalian lihat aja Disini Ketika dia Statusnya Gede Status Bis Bis Statusnya Gede Di stamina INT Dan spirit Berarti intinya Tiga status itu Adalah status yang penting Buat kelas ini Jadi kita lihat Bis Bis statusnya Staminanya udah 100 INT 200 Terus Spirit 126 Jadi intinya 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 Tiga status itu Adalah status yang Cukup penting Buat si Arkanis ini Oke Spirit Stamina Lumayan Mungkin buat ganti dulu Spirit Stamina Bagus Tapi kayaknya Kita butuh Lebih kayak Intelligence Gitu Tapi Spirit Stamina Lah error lagi Sumpah ini error lagi Entah kenapa Oke Berarti sekarang kita udah gak bisa masuk kesini Udah error Dua kali masuk doang loh Error Kayaknya Si Developer Ini kayaknya Butuh Untuk Mengatasi Sistem Dungeon yang error Kita kasih Kritik aja ya Kita kasih Report A bug Biar dia Tahu Apa yang harus Diperbaiki Dungeon Still Active Error Deter Dungeon Still Active And Cannot Be Gak Bisa dimasuki Cannot Be Cannot Apa ya Bahasanya Gak Bisa Dilakukan Atau gak Bisa dimasuki Cannot Enter Gitu aja lah Padahal 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 Gak ada orang yang Gak ada orang yang Gak ada orang yang ada di dalam dungeon itu But Bahasa Inggrisnya Aduh Das Blue Еb Dungeon Is Alreadi Active Active Bug Dungeon Is Still Active I Can Not Enter padahal padahal tuh bahasa inggrisnya padahal padahal event to event to no player inside oke kita kasih laporan bug biar si developernya tau lah apa yang kayaknya harus diperbaiki bug error sangat mengganggu kita gak bisa melakukan dungeon kalau kayak gini berarti udah bener-bener gak bisa ngelakuin dungeon itu sekarang kemungkinan kemungkinan jalan satu-satunya untuk mengatasinya adalah remake atau buat room ulang atau kita masuk ke room yang baru lagi dan itu sungguh memakan waktu sih malesnya gitu bikin room ulang cukup memakan waktu dan kalau gitu susah nih dua dungeon yang harus kita masuki gak bisa dimasuki kayaknya harus cari dungeon ulang cari ruangan cari room ulang maksudku lagi ngapain sini wala lagi dungeon likantrop seru kayaknya oke berarti kayaknya udah gak ada yang bisa kita lakukan lagi disini kayaknya mungkin kita cari room baru aja lah ya cari room baru aja biar bisa spam dungeon oke rencananya rencananya aku cuman mau melevelingkan si arcanisco ini sampai level 100 aja jadi ketika nanti job runcaster keluar atau udah release kita udah siap untuk berubah jadi kelas itu kelas runcaster yang aku maksud gitu dan untuk melevelingkan sampai 100 enggak sih gak susah sih gak terlalu susah karena aku ngerasa ini adalah kelas yang memiliki skill damage yang cukup besar jadi gak terlalu susah untuk melevelingkan arcanisco ini gitu terus sampai level 100 intinya mau levelingkan dulu terus cari dia equip yang cocok aja dulu intinya kita siapkan karakter ini untuk nantinya ketika patch runcaster ada kita bisa langsung berubah kelas yang cukup kuat menurutku cukup sangar cukup mempunyai skill yang lumayan sakit dia bisa mengontrol banyak jumlah banyak dia bisa mengontrol musuh dalam jumlah banyak banyak maksudku gitu nah damage nya sakit dia punya banyak skill disable 2 2 sih intinya dia punya 2 skill disable yang bisa dibilang cukup berguna juga jadi bisa dibilang untuk melevelingkan arkanis mungkin mungkin bukanlah hal yang cukup sulit untuk dilakukan sekarang leveling dengan cara spam dungeon kayak gini bisa dibilang adalah cara paling efektif untuk cari level cuman cara kayak gini juga bikin kalian cepat bosan levelingnya bosan banget kalau aku bilang cara paling efektif adalah quest kalian akan diberikan suatu objektif objektif sehingga kalian gak akan bosan tapi kalau dengan cara spam dungeon kayak gini pasti bentar dong udah bosan apalagi buat orang kayak saya cepat bosan jadi bisa dibilang cara yang bagus dan cara yang efektif cuman membosankan gitu mungkin mungkin kita coba dungeon lain kita coba dungeon harpy aja lah ya biar gak terlalu bosan jadi ceritanya rencananya mau leveling atau mau spam dungeon ternyata ada satu orang priest yang ikutan gabung tapi yaudahlah kita hitung-hitung dapat heal gratis kita bisa menyembuhkan hp kita dengan cara cepat dan gratis dengan priest jadi ceritanya aku gak kenal dia siapa aku join ke room segala room sembarang nah ketika aku lagi dungeon dia ngikut jadi kita sekalian sambil nyari equipment nah rencananya aku mau ke harpy soalnya kenapa di dungeon di dungeon harpy itu kita bisa mendapatkan status yang lebih dari equipment yang kita pakai sekarang sih equipment yang kita pakai sekarang level 95 dan level 60 intinya equipment di harpy bakal ngebuat kita lebih bisa menciptakan damage yang gede atau lebih bisa membuat karakter kita lebih kuat lah intinya gitu kita spam harpy sekarang aku bisa mengakui bahwa damage nya arkanis adalah damage magician yang jauh lebih gede dibandingkan job yang si elementalis bisa aku bilang ini bener-bener gila sih damage nya jauh banget kalau dibandingin sama elementalis ini jauh lebih kuat damage nya lebih gede sayangnya skill area yang dia punya lebih lemah maksudku bukan lebih lemah tapi area nya lebih kecil bisa dibilang untuk skill area lebih bagus lebih gede area nya si elementalis cuman untuk segi damage ini bener-bener gila si damage nya kayak damage nya instan instan gitu kalau si elementalis dia menciptakan damage yang gak terlalu instan damage per second kayak musuhnya kena skill kebakar musuhnya kena skill kebakar terus kena angin atau yang semacamnya skill area oh bener jadi kalau aku perhatiin gak ada skill single target punyanya kelas elementalis gak ada skill single target semuanya skill area bener-bener kacau sih jadi mungkin ini adalah kelas dengan skill single target dan area nya gak terlalu luas mungkin kekurangannya itu aja sih yang jelas ini adalah kelas yang kuat banget damage nya gede dia bisa menciptakan damage yang gede dia bisa mengontrol banyak musuh dengan menggunakan essence collapse mantep sih bener-bener apa sih dari tadi aku gak dapat senjatanya untuk status int stamina atau spirit bener-bener gak dapet baru saya baru dapet 2 armor nambahin intelligence cukup bagus dan 1 armor nambahin stamina dan aku belum sampai sekarang belum dapet senjatanya gimana gak tau dan level kita hampir sekarang udah 135 gila sih apes ini kalau gini apes masih belum dapet sebenarnya ada gak sih disini yang staff nambahin int ada loh tapi gak dapet kita mantep sih ini sih tuh wapes nah nah ini baru tapi kok kok kurang kayak kurang gak ada stamina nya ya malah aku bilang ini lebih bagus karena dia ada stamina nya dia bakal membuat karakter kita jadi lebih alot karakter ini kalau gak ada stamina nya damage nya gede so dia bakal empuk banget sih kayaknya sih kalau aku bilang dan kalau damage nya gede dan gak ada stamina atau gak ada equipment yang nambahin HP ini bakal susah si karakter ini spirit spell power intelligence ini bagus kalau kita fokus ke magic attack tapi kan kalau aduh itu ambil aja dulu ambil aja dulu kayaknya rencananya equipment yang bagus untuk ini adalah stamina dan strength eh stamina dan intelligence maksudku karena aku ngeliat kalau kita ampuk percuma sih bakal gak efektif sih kita cari yang fokus ke INT stamina aja equipment untuk karakter kita gitu dan kayaknya cukup udah cukup lumayan bosen ya lumayan capek oke ini apa ini buat tipe badak atau moffin bagus oke aku udah menetapkan target equipment yang harus kita dapatkan di dungeon harpy ini adalah ini armor kayaknya gak ada yang lebih bagus dari herpy wing mantle kalau di dungeon ini dari armor gak ada yang bagus dari herpy wing mantle nah aksesoris kita targetkan 2 algonose ringkat ini cukup bagus statusnya merata ada spirit stamina sama intelligence bahkan ada strength nya loh ini bener-bener nah dan akhirnya dungeon dungeon bug dan dungeon nya bug berarti kayaknya udah saatnya kita dungeon leads nih udah saatnya level kita juga udah 138 artinya kita bisa melakukan leads dungeon karena leads dungeon equipnya level 140 oke jadi disini cukup alot monsternya kita gak bisa satu hit disini jadi kacau jadi ceritanya dungeon nya error jadi mau gak mau kita terpaksa untuk menemukan dungeon lain nih satu opsi untuk dilakukan adalah dungeon leads yang mana kita ada priest nih sekarang jadi aman lah untuk masalah hp kita gak usah terlalu untuk memikirkan masalah hp kita bisa biarin aja karena ada healnya gitu lah yuk kita coba apakah kita kuat melakukan dungeon ini sih harusnya kalau ngelihat damage yang bisa kita ciptakan harusnya kuat harusnya kita coba aja oke sekarang aku mau lihat aduh lumayan badak ternyata jadi aku gak nyangka dia cukup badak si leads ini oke cukup susah ternyata dan aku gak tahu apakah aku bisa kuat untuk melakukan solo disini jadi ceritanya dungeon harpy udah error sekarang kita mau nyobain ini sebenarnya udah satu untuk aliran dan aku ngerasa ini dungeon lumayan alat cukup alat dan jennya dan aku harus menemukan ku wuluh 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 oke dan aku ngerasa ini dungeon cukup alat cukup alat hp hp bossnya 70 ribu jadi kalau damage kita 1x skill 2000 kita harus menggunakan skill gabbos ini sebanyak 35 kali dan itu aduh cukup alat dan aku gak yakin apakah aku bisa ngasolo dungeon ini sih cukup alat tapi kayaknya kita butuh equipnya agep agep disini kayaknya kita udah butuh gak spirit damage strength damage gak kepake dengan wah waduh jadi 2x dan jennya udah error kayaknya si developer harus bener bener ngeberesin soal ini is bug dungeon i think developer need to fix it suicide suicide jadi kita coba aja mungkin we try if cannot we remage biar kita coba dulu kalau misalnya bisa kita lanjut kalau gak bisa kayaknya kita udahan dulu wah kalau emang suicide bisa bikin dungeon nya balik mungkin kayaknya bakal cukup membantu sih tapi aku gak yakin apakah suicide bisa membantu mengunlock dungeon yang udah error semoga aja bisa terus yaudah kita coba aja dulu lumayan sakit monster monster disini gila waduh 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 kita coba masih error gak bisa berarti dengan ini kayaknya kita harus udahan mungkin kita disuruh udahan karena dungeonnya udah gak bisa berarti kayaknya mungkin mungkin ini dulu guys di video sekarang terima kasih buat kalian yang masih mau nonton di video ini di channel ini maksudku dan kayaknya mungkin itu dulu guys thank you jadi ini adalah kelas arkanis kelas yang cukup keren damage nya cukup gede damage magic nya i think we need to remake game terus udah kayaknya mungkin itu dulu kita akan ketemu lagi di video yang lain di video Wuluh, 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 wuluh.